assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa nonton like comment subscribe and share di channel mbokne sendok ya guys terimakasih halo semua berjumpa lagi dengan mbokne hari ini mbokne akan menunjukkan apa ini tanaman mbokne tanaman pohon jambu ya jambu jambu air ya ini tuh mbokne tidak sengaja ini tahu ya ini tuh cabang ada tetangga buang terus mbokne itu bawa balik entah ini kebetulan atau memang prosedurnya seperti ini atau cara menanamnya seperti ini mbokne juga kurang paham tapi luar biasa banget ya bisa tumbuh caranya itu sungguh simple tapi entah kenapa ini daunnya ini mbokne sudah coba untuk melihat apa hewan apa yang makan ya karena berlubang-lubang seperti ini oke mbokne akan tunjukkan kepada kalian caranya gimana nanamnya ini tuh pisang pisang yang mbokne sudah tebang ya dan ini tuh kalau di kampung namanya bonggolnya bonggolnya mbokne itu dulu cabang jambu airnya mbokne masukkan di sini masukkan seperti ini nah seperti ini lihat kan setiap insan yang tahu subhanallah ya bersimpul mengadu tahu-tahu ada ini daunnya daunnya rontok semua tapi dibawahnya itu ada tunas baru gitu saya lihat-lihat semakin hari semakin tumbuh jadi mbokne sabut dari bonggol pisang ini mbokne pindah ke tanah ya dan Alhamdulillah tumbuh sampai sekarang yang luar biasa kan mentadap burinya buat jadi tidak usah apa enggak usah nyangkok enggak usah apa ya cuman begini ini bonggol pisangnya sudah mulai membusuk ya atau sudah lama banget jadi seperti ini kan luar biasa ya mbokne itu memang suka tanam suka banget ya apa saja jadi setiap hari itu pasti ngurusin tanaman apapun itu ada nanam sayur ada nanam bunga ada pokoknya ada saja aktivitas di taman atau di kebun itu setiap hari jadi ini ini yang mbokne ambil dari orang tetangga buang gitu saya ingat enggak mungkinlah tumbuh tapi kan ya namanya rezeki ya ini tumbuh tapi ini mohon masukannya gimana caranya ya biar ini apa mbokne harus harus bungkus menggunakan jaring ya biar binatang tidak bisa makan ini ini bagus tapi besok yang muda ini sudah dimakan lagi sama ini sama hewan ya mbokne sudah sempert juga menggunakan sabun sabun cecair atau cecair pencuci piring itu tapi lainnya oke ini tidak mempan jadi seperti ini jadinya adalah mukjizat terbesar nabi mua daunnya lubang-lubang dimakan kita tenang hati oke sampai disini dulu perjumpaan bokne kali ini salah silap mohon maaf ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati